Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial di edisi view statistical ini kita akan belajar bagaimana cara membaca tabel distribusi Z dan juga membaca p-value dari sebuah tabel distribusi oke langsung saja tabel distribusi Z jika digambarkan bentuknya seperti lonceng ya atau bell curve seperti ini di bell curve seperti ini nanti bisa memuat data standar deviasi from the mean bisa kita lihat disini di tengah-tengah ini nilainya selalu 0 karena disini nilai main nilai data dikurangi nilai main jika nilai data itu sama dengan nilai main maka hasilnya akan 0 maka disini disebut dengan 0 kemudian ke kanan positif kekirian negatif disini ada 1 simpangan baku 2 simpangan baku 3 simpangan baku ada 4 simpangan baku dan ke kiri juga demikian ada minus 1, minus 2, minus 3, dan minus 4 ini menunjukkan jarak suatu data seberapa jauh jarak suatu data terhadap nilai rata-ratanya nah jarak itu bisa menggunakan satuan simpangan baku bisa menggunakan satuan nanti Z-score atau T-score pada kali ini kita akan membahas yaitu Z-score Z-score itu apa? Z-score atau nama lainnya Z-score ya nanti merupakan seberapa jauh data dari rata-ratanya seberapa jauh jarak data dari nilai rata-ratanya ya apakah nanti jaraknya Z2 atau Z3 atau Z4 atau Z-1 kalau misalkan ada di ruas kiri ya oke untuk mencari Z hitung rumusnya yaitu sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N mengenal macam-macam tabel distribusi Z tabel distribusi Z ada tiga yaitu pertama tabel Z untuk probabilitas kumulatif untuk nilai negatif ya biasanya digunakan untuk uji pihak kiri left tail test namun juga tabel ini bisa digunakan untuk uji dua pihak atau total test dengan cara alfanya dibagi dua ya alpha dibagi dua oke ya nanti untuk kumulatifnya gambar grafiknya seperti ini ini misalkan dari up dari kiri ke kanan ini adalah kumulatifnya nilai Z-nya disini adalah negatif karena ada di sebelah kiri bisa dilihat disini untuk nilai Z-score-nya atau Z-set hitungnya menjadi negatif kemudian disini ini adalah nilai probabilitas atau probability value atau biasanya disingkat dengan P-value ya oke kemudian tabel yang kedua yaitu probabilitas kumulatif untuk nilai Z positif ya nilai Z positif berarti sudah ada di sebelah kanan dari batas 0 ini ya nilai Z-nya positif biasanya digunakan untuk uji pihak kanan atau right tail test nah untuk uji pihak kanan ya kita bisa mencarinya dengan cara 1 minus alpha alpha ada yang tahu alpha itu adalah taraf signifikansi atau significant level bisa 5% 1% dan lain-lain disini bisa kalian lihat nilai Z-nya adalah positif kemudian yang ini ini adalah nilai dari probability value atau nilai probabilitas bisa disingkat dengan P-value kemudian yang terakhir nah ini adalah tabel Z probabilitas kumulatif untuk nilai Z negatif dan Z positif artinya ini digunakan khusus untuk total test atau uji 2 pihak kiri dan kanan ya jadi nilai Z disini ini bisa punya 2 nilai misalnya disini Z-scorenya 1 ini untuk min 1 dan juga untuk plus 1 kemudian yang disini ini adalah P-value atau nilai probabilitas yang mana ini kalau dijadikan persen tinggal dikalikan 100% sedangkan disini ini adalah nilai desimal ya nilainya dari 0 sampai 1 baik ini adalah contoh untuk uji pihak kanan atau right real test yaitu mencari Z-tabel dari alpha alpha seperti yang kita ketahui merupakan taraf signifikansi atau level of signifikan simbol tanda untuk uji pihak kanan biasanya menggunakan lebih dari disini contoh alphanya sebesar 0,6% atau 0,06 0,0 0,06 maaf maka Z-tabelnya Z-tabelnya adalah kita cari yang pertama menggunakan tabel kumulatif probabilitas negatif kita modifikasi alpha menjadi minus alpha 0,006 sehingga kita cari disini 0,06 hasilnya adalah min 2,5 ditambah 0,01 sehingga hasilnya adalah 2,51 kenapa menjadi positif karena kita kasih tanda negatif cara yang kedua kita juga bisa menggunakan tabel kumulatif probabilitas positif dengan cara 1 ya minus alpha ya dengan cara 1 minus alpha yaitu 1 minus alpha alpha dimana 0,006 hasilnya adalah 0,994 ya 0,994 kita perlu hasilnya adalah 2,51 ya 2,51 yang menjadi pertanyaan kenapa kok kita menggunakan 1 minus alpha karena untuk tabel kumulatif probabilitas positif itu dari sini ya dari 0 itu sampai Z ya sedangkan kita yang mencari adalah yang warna putih saja sehingga kita gunakan 1 minus alpha ya jadi seperti itu baik disini adalah contoh mencari p-value dari Z hitung jadi kita balik sekarang misalkan Z hitung yang kita peroleh dari rumus itu misalnya diperoleh 2,121 maka berapakah p-value atau nilai probabilitasnya oke yang pertama kita gunakan tabel kumulatif probabilitas negatif untuk negatif Z berarti harus dijadikan negatif maka hasilnya adalah minus 1,21 karena disini biasanya itu cuma 2 2 digit angka desimal maka minus 2,121 itu ada dimana ada disini ya ada disini sehingga ini kan dari sini 0,1,2 hasilnya adalah 0,017 atau 1,7% jika kita menggunakan tabel kumulatif probabilitas positif maka caranya kita modifikasi dari 2,121 kita peroleh ya ini tabel yang kumulatif Z positif kita peroleh 0,930 dari nilai ini kemudian kita kurangkan dengan 1 sehingga 1 dikurangi 0,9830 menjadi 0,017 diperoleh 1,7% sehingga outputnya hasilnya sama cuma caranya yang sedikit berbeda terserah kalian mau pakai yang atas atau yang bawah biasanya untuk tabel distribusi Z itu nanti ada 2 ya yang negatif dan juga positif seperti ini baik disini adalah ilustrasi Z tabel dan juga P value nya yang digambarkan pada kurva lonceng yang sebelah kiri ini ada Z 2,12 dengan P value 1,7% ya dan di sebelah kanan ini dengan Z tabel atau Z hitung 2,51 dengan P value nya sebesar 0,6% ya jadi persen kumulatif bisa kita lihat disini semakin kecil nilai Z nya dia persen kumulatif nya semakin besar semakin kecil nilai semakin besar nilai nilai persen kumulatif nya dia semakin kecil ya menggambarkan persen kumulatif itu menggambarkan area yang di arsir ini ya ini kalau kita gambungkan nanti menjadinya seperti ini oke kalau sudah kita bandingkan seperti ini nanti kita bisa menggunakan untuk uji hipotesis misalkan membandingkan Z hitung dengan Z tabel ya kemudian kita gambarkan ke kurva normal jadi nanti bentuknya seperti ini untuk uji pihak kiri left tail test mencari Z tabelnya cukup mudah ya karena sudah ada tabel yang khusus untuk uji pihak kiri misalkan disini alpha 1,62% ya untuk uji pihak kiri biasanya tandanya kurang dari seperti ini ya untuk hipotesis alternatifnya atau H1 oke dari alpha 1,62% itu sama dengan kalau desimal menjadi 0,0162 kita cari di tabel nilai 0,0162 atau probability value 0,0162 kita geser kiri disini adalah min 2,1 ya kemudian kita ini ke atas disini harusnya adalah 4 maka nilainya adalah min 2,14 atau min 2,14 untuk cara yang kedua kita juga bisa menggunakan tabel kumulatif probabilitas yang positif caranya adalah 1 minus alpha dimana alpha 0,0162 1 minus alpha diperoleh 0,9838 0,9838 disini ini nilainya sama dengan 2,1 kemudian ke atasnya adalah 0,04 sehingga kalau digabung menjadi 2,14 karena kita mencari pihak kiri maka dijadikan negatif dikasih tanda negatif cari p-value dari z-hitung misalkan z-hitungnya minus 2 oke minus 2 berarti disini karena disini tidak ada desimalnya berarti minus 2,0 maka kita peroleh p-value sebesar 0,0228 atau jadikan persen menjadi 2,28 persen oke berarti nilainya disini adalah 2,28 sekarang kalau kita menggunakan tabel kumulatif probabilitas positif caranya kita modifikasi yaitu 2 z2 nilainya adalah 0,9772 kemudian kita kurangkan dengan 1 ya kita peroleh sebesar 0,0228 atau 2,28 persen hasilnya sama cuma caranya sedikit berbeda contoh berikutnya adalah untuk uji dua pihak nah untuk uji dua pihak tutil tes biasanya tak simbol tanda untuk uji hipotesis alternatifnya H1 adalah tidak sama dengan oke misalkan ditetapkan nilai alphanya atau taraf signifikansinya 1,6% maka mencari Z-tabelnya atau membaca Z-tabelnya adalah sebagai berikut untuk tabel kumulatif probabilitas negatif ya seperti ini ya gambar kurvanya maka caranya adalah alpha dibagi 2 ya karena 2 pihak dibagi 2 sehingga alpha dibagi 2 1,6% dibagi 2 hasilnya adalah 0,008 atau 0,8% ya kalau kita cari di tabel nilai Z-score untuk p-value 0,008 adalah sebesar min 2,41 oke ya karena ini uji dua pihak maka nilainya bisa positif bisa negatif bisa plus minus 2,41 oke berikutnya kita untuk membaca pada tabel tutel standard normal table jadi ada tabel di sebuah yang gambar kurvanya seperti ini ini langsung saja caranya tidak perlu dibagi 2 jadi untuk alpha 1,6% atau 0,016 kita ambil disini sehingga kita cari ke kiri 2,4 ke atas 0,01 kalau kita gabung jadi 2,41 ya jadi nilainya adalah plus minus 2,41 oke disini kalau kita gabungkan ya jadi untuk tutel test dia nilai Z-nya ada positif ada negatif ini kalau kita gabungkan yang kiri minus 2,41 yang kanan 2,41 ini sama-sama punya persen kumulatif atau probabilitas value sebesar 0,8% disini juga 0,8% sehingga kalau kita gabungkan nah nanti totalnya menjadi 1,6% karena gabungan kumulatif dari 0,8 ditambah 0,8% baik sekarang untuk mencari P value dari Z hitung untuk total test untuk mencari P value dari Z hitung misalnya diketahui Z hitungnya dari perhitungan formula minus 1,95 maka jika kita menggunakan tabel kumulatif probabilitas negatif minus 1,95 itu adalah sebesar 0,0256 karena ini masih satu pihak untuk menjadi dua pihak maka tinggal dikalikan 2 jadi 0,0256 persennya adalah 2,56% dikali 2 menjadi 5,12% oke untuk mencari P value dari tabel distribusi Z yang tutel ini cukup mudah tidak perlu lagi dikalikan 2 langsung saja dicari disini misalnya minus 1,95 disini di kolom disini barisnya ini kita peroleh sebesar 0,0512 atau persennya adalah 5,12% baik jadi demikianlah cara membaca tabel Z dan juga cara membaca P value dari Z hitung semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati